Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Oke saya bahas lagi X toko ya aplikasi investasi bodong yang modusnya nft ya padahal nft harus ada izin Bapak Ubti ini parah nih mereka hanya eh nge-share bahwa X toko ada di Kominfo misalnya ya kalau cuma tanda daftar sih itu belum tentu legal gitu ya karena kan ini fokusnya nft ya nft itu harusnya ada di Bapak Ubti kalau cuma tanda daftar di Kominfo itu belum cukup ya Nah disini ada informasi langsung saja ya untuk hemat durasi ini ada yang komen ada lagi alasan harus bayar pajak sesuai levelnya aduh bayar pajak lagi sesuai level lagi pajaknya ya udah KROBD Global aja kemarin ya sama Redford kalau bener disuruh bayar pajak ya jangan ya nanti pajak niat kalian bayar pajak zong tetap nggak bisa melakukan penarikan gitu ya itu modusnya ada-ada aja ya modus klasik tuh suruh bayar pajak itu terus disini ada pernah di jerumusin teman aplikasi ini Kak satu kali kapok aku lah teman yang ngejerumusin selalu main kagak sadar-sadar gue bilang ini investasi haram ya biarin lah mereka kan sudah saya katakan ya dibalik investasi bodong dibalik korban investasi bodong skema ponzi itu ada orang atau kelompok yang menjadi pemeliharanya serta menjadi penikmat yaitu leader-leader ponzi temen-temen ya terus disini ada informasi banyak yang WD di waktu yang sama wah ini kayaknya nih siapa nih leader kayaknya nih ya berebutan wah banyak yang WD di waktu yang sama berebutan jadi sistem WD kewalahan melayani member ini yang sedang diperbaiki sambil berproses menambah fitur jual beli nfc di web masih ingat waktu penambahan fitur tebak kartu kan berapa lama prosesnya proses perbaikan ini butuh yang tidak bisa ditentukan waduh tidak bisa ditentukan ya udah nanti 2045 ya karena ini masalah penarikan uang yang tidak sedikit jumlahnya makanya disarankan sabar menunggu tanpa harus berkomentar negatif ini kayaknya leader nih ya gini ya untuk masalah penarikan WD berebutan katanya berebutnu pengen WD gitu ya semua membernya lah kemarin-kemarin kan normal katanya kan WD cuma 3 detik apa bedanya WD sekarang dengan yang kemarin gitu kan di awal-awal juga berebut kan enggak masalah dong ya kalau ini platform yang bagus wah enggak masalah untuk masalah penarikan kalaupun eh agak lama ya paling main tennis gitu ya maintenance paling 8 jam gitu ya perbankan aja embanking kan kadang suka maintenance ya main tennis paling 6 jam 2 jam tengah malam itu perbaikannya tim IT nya juga ya enggak enggak berhari-hari gitu kalau berhari-hari ini kan platform ya investasi loh ya nft wah bahaya tuh ya Nah untuk member yang merasa jadi korban selalu ya saran saya ini selalu orang yang pertama harus kalian minta pertanggung jawaban adalah leader leader ponzi siapa yang ngajak kalian pertama kali nah dialah yang bertanggung jawab gitu jangan jangan ini ya jangan jangan termakan alibinya alasannya wah oh leader juga member juga sama gitu haha enggak beda beda teman-teman ya leader adalah member yang paling tinggi ya kalau kalian sebagai downline adalah member yang paling bawah itu bawahan lead leader nah jadi nggak ada tuh istilahnya leader juga member biasa enggak ya leader itu menikmati apa yang kalian depositkan aktivitas deposit kalian itu dinikmati sama leader berapa persen tuh bahkan sampai lima level kan Wah leader itu meskipun ekstoko ini skem mereka udah kenyang sama duit kalian gitu nah di Facebook juga disini buat para member ekstoko nft siapkan mental dan tetap berdoa semoga ekstoko masih bisa running ada kemungkinan ini skem karena akun tim ekstoko yang kemarin chat saya mulai menghilang bukan kemungkinan lagi ini pasti lah ya Pasti udah waktunya kabur koekstoko ini terus disini sampai bulan apa kayak gini nah kayak gini nih sistem bank penyedia layanan penarikan sedang offline sampai jam 7 ini kan sistem bank oke sistem banknya pakai bank apa nggak mungkin offline terus ya meskipun sekarang hari Sabtu atau Minggu enggak enggak lah kalian pernah gak ke ATM hari Sabtu Minggu ya kalau enggak ada masalah dengan mesin ATM ya lancar-lancar aja kan nah terus ini kan ya modal profit perhari 250 ribu perharinya 3250 500 ribu perhari 6000 sampai 1 juta 500 perharinya 16000 ini kan profit pasti penghasilan pasti profit stabil dan ini ciri-ciri skema ponji investasi bodong karena apa karena investasi yang legal nggak pernah menjanjikan seperti ini sekarang untung 6000 tiap hari gitu terus dapat enggak investasi itu fluktuatif nft nft monyet aja gitu ya itu kan Justin Bieber sama siapa Madonna gitu ya ada yang menggugat yang turun itu Hai jatuh harganya nft itu tahu kan nft yang gambar monyet itu itu jatuh ya masa iya dex toko stabil semua harga nft-nya terus ada sampai 25 juta eh perharinya itu 313 ribu Oke ini kan WD x toko WD tiga detik sekarang tiga apa tiga minggu tiga bulan tiga tahun gitu kan masa iya di awal-awal tiga detik sekarang wah modus dua alibi ya masa kemarin kemarin di awal-awal tiga detik WD lending sekarang butuh waktu karena berbut gimana sih tuh nah ini kan nft nft-nya kayak gini nft apaan nih ya nft itu mau nft mau kripto mau apapun itu investasi pasti fluktuatif naik turun ya tadi kan saya katakan nft monyet aja yang gambar monyet tuh Justin Bieber sampai digugat loh ya karena harganya merosot terus di sini level-levelnya ini kan bonus sponsor upgrade tim pembelian kartu nft sampai lima level level 1 10% level 25% level 3 3% level 4 1% level 5 1% nah si leader ponzi yang ngajak yang kalian tuh yang jerumusin kalian kalau kalian di level 1 Hai dapet tuh 10% dari deposit kalian katakanlah kalian deposit yang lima juta misalnya nah si leader ponzi yang ngundang kalian yang jerumusin kalian dapet 10% dari lima juta kalian tanpa ngapa-ngapain ya money game temen-temen membayar member dari uang member lain terus level 2 5% katakanlah level 2 juga satu lima juta depositnya masih dapet 5% dari lima juta terus level 3 3% masih dapet kalau tiga persi level 3 nya itu deposit yang lima juta masih dapet 3 persen dari lima juta si level 3 terus katakanlah si level 4 dapet 1% katakanlah si level 4 deposit juga lima juta dapet juga dari si level 4 1% dari lima juta sampai si level 5 yang juga satu persen dari lima juta katakanlah kalau level 12345 sama-sama deposit lima juta tentunya kan kadang beda-beda ada yang deposit lima juta satu juta setengah bahkan mungkin ada yang 25 juta tapi intinya si leader ponzi dapet komisi makanya tadi saya katakan yang harus dimintai pertanggungjawaban pertama kali yaitu si leader ponzi si upline kalian orang yang ngajak kalian ya minta pertanggungjawaban laporkan ya dari sekarang contoh kemarin Pfizer health hampir mirip alasannya new era media hampir mirip alasannya sekarang scam beneran scam kabur nah nah kalau saat ini lagi berproses katanya lah ya x toko ini itu sebetulnya kayaknya lagi siap-siap mau kabur aja lagi lagi apa ya susun skenario lagi gitu nah jadi siapa yang harus dilaporkan pertama kali yaitu leader ponzi ya orang yang ngundang kalian jangan dulu nyari siapa pemilik x toko leadernya aja dulu nanti juga ketemu kalau mau ya kalau mau melaporkan ya leadernya dulu nanti juga pasti ketemu siapa sih dibalik x toko ini gitu terus di sini x toko korban udah ada nih grup telegram x toko korban mending kita rame-rame geruduk aja kantor kominfo biar jelas siapa yang setuju like nah ini kayaknya nge-share postingan di Facebook loh kok kominfo paling diketawain sama kominfo itu ya yang catut kominfo yang catut logo OJK itu kan banyak investasi bodong itu tujuannya supaya apa supaya dipercaya kalau pemain ponzi ya ini pasti ketawa juga gitu mereka kan udah kenyang nah kalau orang awam nih ya sebelum kalian geruduk hukum info siapkan dulu bukti-bukti siapa yang ngajak kalian gitu karena leader atau offline sangat bertanggung jawab atas kerugian kalian gitu kan dari awal pernah ada yang komen gitu ya pernah ada yang komen nge-nge ya katanya saya enggak tahu regulasi enggak paham regulasi nfd itu harusnya ada di bab mti terdaftarnya kalaupun ada tanda daftar ingat tanda daftar di kominfo itu belum tentu belum tentu benar juga si tanda daftarnya dan kalaupun ada tanda daftar di kominfo itu belum cukup karena ikan investasi nft ya aset digital itu harusnya ada di kominfo eh di di bab mti sorry ralat lagi temen-temen ya itu harusnya ada di bab mti oke dan ex toko ini enggak terdaftar di bab mti ya makanya banyak yang ngeyel Wah malahan membuli saya gitu kan Wah enggak paham regulasi sejak kapan nft harus terdaftar di bab mti nah itu dungu orangnya gitu ya nft itu aset digital sama kayak kripto harus terdaftar di bab mti kalau ex toko di bab mti terdaftar baru bisa dikatakan legal tapi kalau cuma punya tanda daftar itu pun belum tentu benar di kominfo itu belum cukup harus ada di bab mti gitu ini edukasi juga untuk orang awam jangan mau di bego begoin sama leader offline mereka itu tujuannya cuma satu yaitu membuat kalian deposit merayu kalian deposit dan mereka dapat komisi dari uang deposit kalian ketika aplikasinya skem banyak biasanya leader yang sudah Wah enggak apa-apa lah skem udah untung ini download banyak ini kan udah kenyang dia sama komisi download gitu tapi kalau dimintai pertanggungjawaban mereka suka alasan alibinya apa sama-sama korban sama-sama member padahal leader dan download beda itu kelas membernya leader itu pasti yang diuntungkan downline pasti yang dirugikan jadi mau mereka alasan sama-sama member sama-sama korban tetep harusnya kalian laporkan saja bareng-bareng rame-rame sama yang merasa eh ditipu sama yang ngundang gitu ya nipu juga kan nipu juga penikmat investasi bodong pemain ponci itu kan sama kayak aplikasinya punya 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 mental penipu juga gitu gini ya ini untuk orang awam ketika kalian ditawari X toko kalian dijelaskan nggak sama leader kalian bahwa ini itu investasi bodong skema ponci kebanyakan sih enggak gitu kan nggak mungkin leader ponci apa ya kasih tahu bahwa ini tuh bodong ini tuh ponci nggak mungkin karena kalau orang awam dikatakan seperti itu orang awam ya nggak mungkin gabung gitu tapi kalau orang awam dikelabui ya dibodoh-bodohin mohon maaf nih mungkin banyak orang awam yang terjerumus dan terjebak dan makanya yang harus dilaporkan adalah leader gitu ya Oke terima kasih yang sudah sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ingat ya jangan sampai terjebak dan terjerumus lagi di investasi bodong skema ponci mau modus apapun crypto trading intinya investasi itu jangan yang bikin was-was ya investasi bodong itu was-was teman-temannya pemain ponci pun was-was Oke silahkan share video ini ke sosial media teman-temannya semua supaya tidak ada lagi korban investasi bodong skema ponci dan ingat kalau anda sekarang menjadi korban seperti tadi yang saya katakan siapa yang harus bertanggung jawab pertama kalian yaitu adalah leader kalian orang yang mengajak kalian dan kedepannya kalau kalian ditawari lagi investasi bodong seperti ini pastinya harusnya sudah tahu jadikan pelajaran oke itu terima kasih sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh